nah halo halo ketemu lagi buat temen-temen yang udah ngikutin kita ya selama ini untuk obrolan ini spesial lagi nih temen-temen bahwa baru aja film Rurouni Kenshin The Beginning itu dirilis ya terus kita udah udah nonton nah ini kita mau ngobrolin gimana sih film mungkin film terakhir kali ya semoga film terakhir semoga kalau ceritanya sebenarnya ada lagi ada Samurai X Hokkaido kan dia dilanjut lagi tapi nanti kita bahas Kenapa kok saya kita berharap ini adalah film terakhir nah teman-teman sebelumnya kita udah bahas yang the final juga ini yang belum nonton nanti kita kasih ada ada yang nonton dulu ya nah The Beginning ini kan memang settingnya mundur ya 10 tahun sebelum Kenshin ketemu sama Kauru ya iya iya kan kira-kira seperti itu dimana dia masih menjadi hitokiribat usai nah temen-temen bagi temen-temen yang masih baru banget maksudnya nggak ngikutin komiknya terus nggak nonton animenya Kenshin dulu bener-bener cuma movie 12345 ini gitu mungkin akan ngerasa bahwa film terakhir ini enggak sehingar-bingar pertarungan pertarungannya lah gitu nggak sehingar-bingar yang the final kemarin karena memang memang dibuat seperti itu ya jadi kita apa kita coba jelaskan dulu kronologinya bagaimana apa di komik di materi originalnya kan komik ya jadi gimana gimana apa namanya seperti kemarin udah kita bahas the final dan the beginning itu nge-cover 10 volume yes bener-bener jadi artnya enisi dan tomoe artnya tomoe sendiri maklumnya masa lalu itu berada di tengah-tengah sebenarnya di tengah-tengah apa namanya pertarungannya sama enisi jadi pas lagi ke Kenshin lagi cerita masa lalu ke teman-temannya ini langsung ditirukan jadi dia ada di tiga komik ini volume 19 20 21 di tiga komik ini di tiga komik ini kemudian di kompres jadi dua jam yang mana bagus banget ya dan dan dua jam ini kami tadi sepakat teman-teman bahwa kenshin the beginning ini sebenarnya merupakan lebih merupakan adaptasi dari ovahnya kenshin judulnya trust and bad trial totot itu di tahun 1999 itu sebelum sebelum ada ini ya sebelum LX media itu menerbitkan kenshin ovahnya udah ada duluan tahun 1999 dan jumlah episode 4 jumlah episode 4 itu buat saya bagus banget karena pada saat kenshin tayang di salah satu TV di Indonesia judulnya Samurai X karena waktu itu memang apa anime apa sih dulu yang kerjasama-sama US itu programnya gitu terus memang kita ngikutin banyak-banyak judul-judul yang ngikutin judul US itu jadi judulnya Samurai X saya tuh pas itu SMA Mas dari jadi udah udah lama banget saya SMA pulang sekolah itu bener-bener nungguin temen-temen episodnya kenshin episode demi episode gitu jadi saya nonton kayaknya tiga season ya kalau sampai Sogo Amakusa itu gak ada di komik ya ada di komik Sogo Amakusa gak ada di komik nah habis itu ada majalah saya lupa majalahnya mungkin animonster atau atau animonster pertama itu ngebahas kenshin aduh saya punya tapi saya nggak anu nah itu saya penasaran banget teman-teman ternyata kenshin tuh ada OVA nya original video animation nya gitu empat episode yang membahas tentang masa lalunya kenshin nah itu saya cari saya beli dari Jakarta seperti itu dan begitu nonton wah seneng banget karena nuansanya berbeda ya Nah pengalaman saya teman-teman saya nonton trust and betrayal eh serial trust and betrayal terus baru komiknya terbit makanya di kok pas komik ini menceritakan kejadian kenshin pas jadi pembunuh bayaran saya nggak surprise lagi nah Mas Daris mengalami hal yang sebaliknya ya saya malah nggak terekspos karena dulu saya tinggalnya di kota kecil ya jadi nggak ada agak ada akses buat DVD dan lain sebagainya cuma nonton animenya terus kemudian baca komiknya sampai tamat nah pas baca ini kan malah senang karena nggak ada di animenya nggak ada ini ceritanya edisi tapi yang apa namanya saya pernah saya bilang di video sebelumnya kalau komiknya pembahas komiknya soal art manusia itu adalah art yang bertele-tele ya 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 bertele-tele agak boring penting tapi agak boring itu jadi jadi kenapa kok ini adalah yang pengen ceritain watsuki tapi dia kayaknya didimban sama soesha buat panjangin deh jadinya kayak gitu makanya tiga volume ini bagus banget emosional banget tapi ada beberapa hal yang kurang emosi eme dia kuat di kenshin dan tomoe tapi dia jelek di musuhnya Oke jadi musuhnya di sini eh para pembunuh bayaran musuhnya itu motivasinya jelek yang meninja motifannya adalah aku cuman pengen pengen Hai pengen menunjukkan kalau kita bisa bunuh bato saya kita naiknya itu kemudian mereka ada hubungannya dengan anak-anak buahnya yang ini sih yang mau balas dan kekenshin itu nyambungnya disitu makanya bentuk-bentuknya juga masih ada yang betulnya kalau kita lihat di begini kalau di filmnya ini nah sekarang kita masuk ke bahasan film-film bagaimana kalau buat saya pribadi the beginning ini film terbaik kenshin oke 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 kalau bukan karena action bukan karena apa namanya lainnya tapi adalah film ini adalah film yang benar-benar benar-benar menceritakan kenshin yes kalau kita ngelihat dari film pertama Kyoto Inferno Legends and the final kenshin itu kenshin di sana adalah buk dia nggak menceritakan diri sendiri dia terseret harus ada kejadian apa dia harus di film pertama orang dedam sama orang pengen aku pengen jadi kamu kan bato saya aku pengen jadi lebih baik dari kamu kenshin lo nggak salah apa-apa ya 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 ada ada seretan masa lalu dan kenshin di kenshin di film itu dia adalah orang yang nggak pengen tarung ya dia terpaksa bertarung bagusnya disitu ya bagusnya disitu bagaimana dia dengan segala idealismenya bertarung itu itu bagusnya indahnya disitu tapi kita jadi melihat kenshin ini sebagai sebuah plot device bukan sebagai sebuah karakter bukan sebagai seorang karakter sisya juga gitu kan ya sama walaupun tetep lah art terbaiknya art sisya karena sisya sendiri dan meskipun nggak disebut tapi keberadaan sisya itu ada ini nanti kita bahas di segmen berikutnya soal bagaimana sisya ini gimana kok apa namanya miss opportunity apa yang ada di begini kemudian begini ini bagaimana kenshin kenshin ditunjukkan sebagai seorang kenshin ditambah tomoe bagus apa motivasinya dia apa yang membuat dia jadi kenshin di sini makanya saya paling suka film ini karena satu filmnya paling emosional tapi buat teman-teman yang nyari eksen ini film drama di film drama eksennya tetap bagus eksennya bagus tapi porsinya memang yang bagus Mas ini kalau kita ngomongin eksen ya yang bagus Mas pas duelnya soji sama kenshin juga kita kalau ada kalau teman-teman suka Shinsenggumi pasti tahu kalau kita soji itu jurusnya itu adalah tusukan tiga tingkat iya tusukan tiga tingkat yang mana cepat banget koreografernya dengan jenis bisa mereplikasi diri detailnya dia nusok tiga tingkat aku makanya ngelihatnya aduh bener-bener gimana eksennya ini real banget yang disayangkan memang meski bukan disayangkan sih di di film-film kenshin sebelumnya kita sudah lihat bagaimana saya itu agak tsu agak tsu-nya dia dia punya dan semuanya tuh posisinya rendah meskipun soji kita sudah orangnya kecil lebih rendah lagi jadi itu menyulitkan kenshin kita-kita ngelihat bagaimana Shinsenggumi ternyata kita punya style pertarungan yang samper gaya bertarungan sama yaitu fokus ketusukan ya kalau di animenya teman-teman saya nggak saya lupa kalau di komiknya tapi kalau di animenya itu pertarungan antara si kenshin dan soji Okita itu digambarkan seru banget bagus banget tapi tidak pernah selesai dikomet malah nggak tarung dikomet itu ketemu doang tapi disitu ya sama adegannya kalau di animenya Okita batuk terus udah selesai sama-sama kalau dikomet udah kenshin kalau dikomet itu ketemu Okita Okita siapa kamu mau mau yang bedang ini mau tarung udah batuk sama-sama saya itu minggir-minggir-minggir kamu nggak bisa ngelain dia bentuknya kan Soji Okita tuh sama Seijiro Seta kan hampir mirip tuh maksudnya karena memang di karena memang Nobuhiro Watsuki membuat Soji Rosetta berdasarkan Soji Okita namanya kan juga sama Soji jadi memang memang lawan yang memang cocok untuk kenshin gitu dan apa namanya soal-soal actionnya kayak gitu bagaimana kita kembali ke soalnya bukan berarti bukan jelek enggak sama sekali tapi sesuai maksudnya porsinya itu memang sekarang nah yang bagus itu gimana kita ngeliatkan sin brutal disini nah itu yang mau saya bicarakan Mas dari maksudnya kenshin di masa lalu pedangnya bukan saka batu terus kita mengharapkan pertarungan yang agak lama ya nggak bisa orang mati semua yang mati semua udah udah kamu ketemu kenshin pasti mati gitu nggak bisa lama udah emang dan kalau yang lampin heklik pertarungannya memang paling bagus ada di Soji Soji sama anu sama siapa namanya sama kenshin pertarungan pamungkasnya enggak enggak sama sekali enggak seru tapi emosional tapi tapi pertarungan terakhir itu memang harus seperti itu dan itu emosional karena kondisinya sudah yang harus seperti yang berbeda adalah bagaimana motivasi karakternya ya ya motivasi eh para pembunuh bayaran ini mereka ternyata bukan pembunuh bayaran mereka adalah pasukan baik ninjanya Sogun ya jadi mereka membunuh kenshin itu dengan rasa patriotisme dan itu digambarkan kita lebih bisa simpati ya di komik aku nggak simpati aku merasa mereka adalah musuh yang ada buat tome mati itu aja kalau di sini kita merasa dia merasa ada musuh yang bener-bener ada untuk membunuh kenshin kalau di komik lebih ke hitam dan putih aja kalau disini semuanya punya alasan semua punya alasan makanya kok itu makanya kenapa kok saya bilang hatinya film kenshin the beginning ini lebih gede dibanding film-film kenshin yang lain ya sekali lagi buat teman-teman yang nyari adegan action nggak ketemu nggak akan maksudnya nggak akan terpuaskan nggak terlalu terpuaskan ya tapi kalau penonton film secara keseluruhan yang memang paham bahwa oh ya film tuh ada alur yang dibangun ada emosi yang dibangun gitu tuh ada di sini bagaimana kenshin yang dari awal dingin kemudian dengan kedatangan lebih hangat melunak sedikit ada senyumannya bagaimana tomoe yang stoik banget kemudian dia pas pas sama kenshin dia lebih senyum dikit-dikit ini yang menarik karena pas ketika pengumuman casting saya sama sekali nggak yakin sama tomoe gimana tomoe nggak gini kurang anggun kurang anu tapi ketika ketika main saya nggak bilang actingnya bagus banget ya karena emang actingnya sebenarnya ring actingnya ketemu itu nggak gede dia itu iya iya benar 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 dia itu kan karakter dingin tapi tapi dia bisa mempotrialkan tomoe dengan pas pas banget pas banget ketika dia sedih kelihatan sedih mereka berdua sama-sama pendiem kan yang yang menarik mas saya pengen bilang sesuatu ya takir satu buat saya selalu berhasil sebagai ikbatosei tapi gagal sebagai kenshin 10 tahun kemudian sebagai kenshin yang baik hati itu dia nggak nggak jadi nonton film yang dulu kan kita ring jatuh oh ini kenshin yang baik ini anu langsung flipnya tinggi banget disini kita nggak nggak melihat nggak melihat itu karena memang tidak ada kenshin yang itu kita kenshin ini adalah kenshin yang dan ya kenshin yang bapak saya itu ya begini begini ya dan ini enggak dia nggak haus darah dia dia punya setiap membunuh kita bisa ngelihat tekeros atau kesakitan ya ya dan tujuannya dia dia memang ada masa dimana dia melakukan pemudaan yang paling terakhir ya udah gitu itu itu yang mungkin nah ini kita ke masuk ke missed opportunity ada dua missed opportunity yang yang menurut saya Hai harusnya bisa dimasukkan tapi nggak dimasukkan juga karena di komiknya juga gitu pertama adalah ya orang pasti menanti duelnya kenshin dan Saito udah pernah bro enggak mereka nggak berdua sama sekali walaupun enggak kalau di film yang sebelumnya enggak 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 ada juga Saito Saito bagi kenshin dia adalah rival ya saya pengen ngelihat sedikit duelnya Saito dan kenshin yang tidak pernah diwujudkan dalam komiknya kalau di animenya kan duel enggak enggak juga mas duel yang mana ya saya lupa saya itu nyaman jadi Oh yang itu awal-awal ya iya 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 malah keringat malah lupa itu tapi di sini kita nggak ngelihat itu dan itu sebenarnya nggak masalah makanya saya bilang missed opportunity bukan minus ya 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 saya itu pengennya ngelihat duelnya saya itu pas dia saya itu menghentiin si di sejuruh terus dia gelut dulu sama kenshin bentaran tapi udah udah keburu datang teman-temannya kenshin ya udahlah padahal itu Saito lagi beringas-beringasnya itu gila kalau yang yang bagian terakhir kan emang udah itu itu adalah apa namanya statement dari kenshin kalau udah selesai udah nggak mau ini udah selesai yang yang kita pertarungkan peperangan ini udah selesai kenapa kita harus itu yang ngeliatkan sin itu bukanlah samurai yang punya harga diri jadi dia nggak pengen tarung dia cuman pengen dapet anu era yang damai demi tuh awalnya demi diri sendiri yang kemudian jadi kutukan demi tomoe dan habis itu demi banyak orang tapi akarnya tetap tomoe ya akarnya yang kedua adalah mereka melewatkan kesempatan untuk bikin cameo sisio udah disebut udah disebut tapi mbok ditunjukin kalau di komik ada mas siapa atas anak genshin itu siapa namanya kogoro katsura nah si katsura kan di rumah itu dia bilang itu adegannya mersis itu adegan persis komik gimana yang yang gantiin kamu udah ada kok setelah adegan itu kalau di komik itu diperlihatkan sisio pasti rambutnya kuncinan ini dia bunuh si izuka itu nah ini missed opportunity seharusnya seharusnya kalian bisa nge-cast Fujiwara buat jadi sisio tanpa tanpa perban saya bener-bener pengen ngelihat itu tapi ya nggak masalah sih karena mungkin karena adalah biar fokus ceritanya nggak kemana-mana fokus ceritanya biar biar tetap di kenshin soalnya ada khawatirin kalau nanti sisio ditunjukin gitu orang pengen ada cerita sisio lagi jadi itu missed opportunity yang oke lah bisa dipisah padahal sisio itu begitu menjadi batasnya juga dia tuh kan sebenarnya nge-groundel ya di sini kenapa saya yang harus beresin kerjaannya makanya kok dia tuh sama kenshin tuh sensi karena ya elah kamu yang saya yang bersihin kamu kamu dapat spotlight aku kagak gitu itu yang 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 missed opportunity kemudian satu lagi sih yang pengen saya bahas adalah bagaimana film kenshin ini The Beginning ini adalah melompati komiknya The Beginning itu malah lebih bagus dari komiknya ya karena di komiknya itu elemen emosinya kayak musuhnya motivasinya kurang bagus terus gimana kenshinnya lebih emosional di film juga dan satu lagi bagaimana portrayal revolusi magic itu gede banget ya kalau di komik itu cuma sekedar namedrop atau anu tapi di film itu berbeda diperlihatkan bagaimana Shinsengumi menyerang Ikede ya bagaimana Shinsengumi di sini punya peran yang gak cuman sekedar tempelan meskipun kemunculannya enggak sep kemunculannya enggak banyak itu sih tapi presensinya kerasa sampai akhir ya 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 bagaimana Kogoro Katsura terus gimana semua Shinsengumi nya mereka itu lusuh gak ganteng kalau di komik ganteng semuanya ganteng saya itu ganteng Kogoro ganteng rapi bagian di sini lusuh karena mereka itu pemberontak kebalikannya Sojiokita di komik malah ganteng di sini rambutnya ini apa botak di sini ya karena itu emang gaya-gaya rambut Samurai jaman dulu itu yang itu yang apa namanya saya bilang adalah sebuah jadi bagaimana buat saya The Beginning itu itu adalah cerita kensin terbaik dari semua media ya bener sih ya kalau saya sih ya karena saya mampu juga menikmati film secara keseluruhan jadi tidak memecah-mecah bagian mana bagian mana saya salut sih dengan mampu diwujudkannya The Beginning seperti ini dan semoga jadi penutup ya karena udah ini perfect di sini ini udah udah jangan dilanjutin lagi dari jelek nanti oke 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 terima kasih teman-teman yang udah apa nonton dan ngikutin obrolan kita sampai ketemu di obrolan selanjutnya oke 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 Terima kasih.